Assalamualaikum semuanya Saya yang tuh bercerita tentang kehidupan Jadi, pernah dengar pepatah yang mengatakan bahwa manusia merencanakan tetapi Tuhan yang menentukan jalannya dan Tuhan Maha Baik tahu yang terbaik untuk hambanya Nah, kali ini aku akan bercerita tentang suatu kejadian peristiwa di mana giveaway jawab etik dari jawab etik dan pak ditohir itu aku berekskertasi untuk mendapatkan hadiah handphone Nah, ini aku ikutlah ikut pertama gagal tuh, belum dapat lalu ikut kedua lagi gagal tapi itu aku masih penasaran kayak aku tuh masih punya insting bahwa aku akan menang dapat hadiah apapun itulah, bukan handphone lagi asalnya aku jangka tiga kalinya dan alhamdulillah beruntung nih bagi yang belum tahu aku dapat hadiah apa ini sudah instruksinya Terima kasih telah menonton! 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 berarti bagi banyak orang hanya aku jadi tiba-tiba ada saudara yang pinjam powerbank untuk dibawa keluar, terus temen ada yang pinjam powerbank untuk beberapa hari buat kerjaan di luar kota terus ada salah satu murid aku yang pas aku datang ngelesin, tiba-tiba dia bilang bawa powerbank gak listrik di rumah mati jadi hapeku mati, berguna banget gitu jadi mungkin Allah kasih aku powerbank ini tuh dimana aku bisa mendapat pahala dari orang-orang yang membutuhkan keberapa ada di powerbank itu mungkin kalau aku dapat HP, mungkin aku gak bisa berbagi manfaat kepada orang lainnya, beruntungnya karena aku dapat powerbank, jadi aku bisa membawa kebermanfaatan dari orang lain, bukan hanya dari aku sendiri jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Erickson dan Jawabete atas hadiah yang telah diberikan semoga powerbank itu dapat berulang lebih banyak orang lalu, gitu, jadi terima kasih